Komisi 8 DPR meminta pemondokan untuk jamaah disederhanakan dan terkonsentrasi di satu lokasi. Menurut Wakil Ketua Komisi 8 Dikdik Sodik Mujahid saat mengunjungi pemondokan jamaah haji di Hotel Al Jauhara di wilayah Jarwa Mekah, pemondokan harus terkonsentrasi di satu lokasi meski tidak harus berdekatan dengan Masjidil Haram. Hotel Al Jauhara merupakan pemondokan yang mampu menampung 21.600 jamaah haji Indonesia yang terdapat di lima yang terdiri dari lima tower dengan kapasitas masing-masing 4.500 jamaah. Penyederhanaan wilayah pemondokan akan memudahkan petugas untuk melakukan pengawasan dan pengamanan. Selain itu jamaah juga dapat berkumpul dengan lebih banyak jamaah dari Indonesia untuk membangun suasana kebersamaan dan membuat kenyamanan para jamaah. Kedepan standar peran haji kita, pemondokannya harus seperti ini. Kemenang harus kerja lebih keras lagi, mencari tempat dan negosiasi lebih awal. Jangan duluan kalah oleh negara lain. Melihat ini, melihat ini saya sekarang kembali kepada fokus keamanan. Keamanan Yahilan di Masjid Haram yang sedang komplikasi itu dan keamanan nanti di Minat. Jika ini sudah selesai, maka saya minta kemenang untuk meningkatkan keamanan. Kisah-kisah.